Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Tunita AW3 Asikasih Cus Oke kali ini saya akan merekamkan 2 pertempuran turnamen saat melawan Salah satu tulang warung ini dengan Miksa Kuda Dan yang saya melawan kali ini adalah Akun yang max Akun yang kuat banget guys ya Akun yang kuat Untuk upgradenya Jauh di atas upgrade akun yang saya gunakan saat ini Dan untuk kakaknya juga Kakak saya lebih rendah Dia mempunyai kakak yang lebih tinggi Untuk itu saya bilang Akun yang saya lawan ini Akun imboy Akunnya kuat banget Karena max di semua unit dan bangunannya Oke saatnya mencari kontainer Disini kita akan mencetong Kita baru saja mendapatkan disini Ya coba beralih kesini Ternyata lebih dulu dari lawan kita Oke dicetong oleh lawan kita Kita coba mengambil yang berada disini guys ya Disini kita akan mencetongan Disini ngacir ya Cepat banget disini Rifle mainnya oke Bablas guys ya Kejar-kejar Oke disini kita mencoba Oke disini nampaknya kita akan mendapatkannya Oke kita beralih kesini Oke Kita mendapat cedongan disini Oke oh tidak berhasil untuk mencetongan Karena langsung disamperin langsung di keroyok 2 guys ya Oke disini apakah kita akan kehilangan Atau akan mencetong Oke oke guys ya Langsung nyungsep Dan kita berhasil merebutnya Disini kita kehilangan Oh problem gak masalah Karena memang satu Infantor di keroyok 2 Bagaimana Infantor disini ya Gantian Kita keroyok guys Oke Seret Paksa seret disini saya Seret 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 Mungkin masih ada kontainer Sumber daya yang terlewatkan Ya guys ya Oke-okean ya Kita lihat Kita susuri disini Kita masih menemukan harta karunnya guys ya Oke beralih kesini guys ya Ternyata masih ada kontainer sumber daya Ini saking lintahnya Saking sancet-sancetnya Sampai ada kontainer yang lebih dekat di base-nya Terlewatkan guys ya Oke ternyata disini Oke masih ada guys ya Mantap sekali kita mendapatkan Kontainer yang berada Lebih dekat dari base lawan kita Oke sebentar lagi Macentung Asik jos Ini saking lincahnya Saking cepatnya Sampai 14 Dua kontainer guys Itu menjadi rejeki Rejeki aku ntong ji guys ya Si ntong Si ntong Oke kita coba langsung Arahkan empat asal Untuk berjaga-jaga Di dekat barak Keluar rifleman Langsung direpuri Langsung dibaca-baca guys ya Kompok produksi langsung Kita rewu-rewu Coba beralih disini Ternyata ada dua bagang rifleman ini Sepertinya dia mendapatkan kontainer Yang berada di pojok base kita ya Telah mendapatkan langsung Membacok-bacok markas pusat kita ini guys ya Oke karena ini masih dalam Pembangunan dan armornya Hanya lima Makanya ini Hellboynya Lumayan juga yang Berkurang Oke Sini saya mencoba Mengarahkan satu babang asal Mengintai lebih dalam lagi Dan ternyata Terlihat ada bangunan Di awal permainan Saat Perebutan pencarian Kotak sumber daya Saya tuh sudah menebak Lawannya Antara satu darah Dan si babang Dan ternyata Memang benar Lawannya Si babang satu darah Karena sebelumnya saya pernah Bertemu dengan Di babang Akun darah Saat peringkatnya masih sama Dia bermain sangat cepat sekali Untuk infanterinya Cepat sekali Cacet-cacet-cacet Karena memang karakter unit Dari resist itu Lebih cepat Lebih cacet-cacet Apalagi kalau Mempunyai akun resist Yang mak Semua unit Dan bangunnya itu Bagi saya Karena saya lebih lama Bermain resist Itu Lebih enak bermain resist Lebih imbo Kalau sama-sama mark Saya lebih Prefer Lebih memilih Untuk memainkan resist Karena saya itu Gameplay saya itu Sesuai dengan karakter Unit resist Cacet-cacet Gak gianin Oke kita kembali Ke sini Apa itu merah-merah Sudah keluar Babang whatsappnya Oke dengan cepatnya Ini babang whatsappnya Sudah max rank ya Ini imboi memang ya Akun ini imboi Kenapa Saya bilang imboi Karena semua unit Dan bangunnya Sampai hero-heronya Itu juga Mark rank ya Imboi juga Hero whatsapp Sudah kelas 5 mungkin ya Max kelas 5 Terus Hero molenya Di rank 12 Sudah max rank Kelas 4 Imbal sekali Terus Babang levinya Sudah mark rank ya Serem Ini akunnya serem banget Ini Mungkin sekarang Upgradenya sudah 1300 Sedangkan akun saya Baru mau naik 900 Sangat jauh sekali Kalau kita bandingkan Upgradenya meskipun Peringkat akun saya Itu lebih tinggi Namun untuk Bicara tentang Upgrade akun saya Kalah ya Karena dalam 10 hari sebelumnya Akun saya itu Masih peringkat 12 Mulai tur saya Peringkat 12 Setelah 10 hari Kemudian Setelah Mendaftar tour Di Liga Perundu Langsung saya gas Untuk Mengumpulkan Karena ada event Mengumpulkan toys Saya gas terus Gas fall Sampai-sampai Naik rank 15 10 hari Sudah naik 2 peringkat 13 Oh kok 3 Ya enggak 3 2 ya 3 peringkat ya Dari 12 Ke 13 14 Dan 15 Gas terus Karena token Ini ya Ya ini Saya sudah menyelesaikan 4 kontra ya Collect yang 425 Sudah selesai kemarin Malam Dan akun saya ini Baru mempunyai Satu penggel saja Makanya untuk upgrade-nya itu Ya harus sabar ya Harus sabar Sabar menanti Menanti sepik Oke Bapak-bapak Sebaru saja Mengintai ke base kita Nah disini Saya akan mencoba Menggunakan kombinasi Seperti biasanya Di awal Untuk segera menyerang Ke markas musuh Saya menggunakan Kombinasi Shacklon Dan Serapim Dan sedikit Unit darat Yaitu Babang Hammer Dan Asaul Saya mencoba Menggunakan 3 kali perdapatan Oke Saya sudah mulai bergerak Mengarah guys Langsung saja Saya arahkan Saya majukan Mengarah ke base lawan Karena biar Tidak berpapasan dengan Di rombongan konvoy Kemungkinan masih sampai disini Untuk rombongannya Biar tidak berpapasan Langsung saja Saya arahkan Dan hampir full juga Untuk Poin komandonya 69 per 75 Oke Saya akan percepat Dengan menggunakan Gold Boss Pengintaian kendaraan Biar Laju dari babang Hammer ini Bisa lebih cepat guys ya Oke Saya Baru saja mengganti Gold Boss nya Oke Saatnya Menyerang Oke Langsung Tunggu 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 Saya awal Dengan serangan Babang Frequent Dan disini terlihat Kita lihat Disini markas pusatnya Wow Sudah level 4 Tempat sekali memang Pemain satu ini Akun satu ini Memang Wow Bisa diajak Satu-satu Terlihat di awal tadi Kita menang Mendapatkan Kota Sendir Gaya Bisa dia Terlihat di awal tadi Saya kejar Bagian Turut Kopen Memang Penyakit Oke Saya akan Tarik Nunggu Saya Bayang Menjumpa Kenapa Sekarang Lagi Akan Berhasil Menghasilkan Satu Padre Lanjutan Tintu pabrik Lanjutan Kedua Akan Hancur Juga Lagi Nah Sekali memang Itu Waspnya Gak hancur Hancur Waspnya Hancur Kalau Aku Sudah Mak Semua Unit Dan Bangunan Itu Kalau Diserang Sangat Kuat Sekali Tidak Mudah Untuk Dirubuhkan Memang Armor Nya Mark Health Point Nya Mark Oke Saya Kali Ini Menggunakan Mode Siaga Biar Tidak Blush Yang Tidak Terpantik Dari Tembakan Air Defense Lawan Dan Bisa Terbangun Air Defense Printing Dan Kepang Pump Pipe Perdes Sekali Demek Sudah Saya Rubah Ke Mode Land Land Mode Mode Berjalan Saya Mencicil Menghasilkan Bangunan Administrasinya Hampir Lama Sekali Emang Nih Nggak Hancur Hancur Listriknya Oke Bangunan Militernya Sudah Berhasil Saya Hancurkan Mulai Dari Fabrik Lanjutkan Mampu Bagoteng Lagi Listrik Selanjutnya Dan Sudah Mulai Menembak Menara Molenya Demeknya Perdes Sekali Babang Serap Pinball Langsung Pepar Hai Imbak Sekali Hero Menaranya Pertes Menara Molen Molen Nama Tikus Penggali Tanah Pertes Sekali Tidak Boleh Gerusak Rusu Tidak Boleh Asal Seruduk Sepertinya Harus menarik Pasukan Terlebih Dahulu Sudah Mudah Untuk Di Perubuhkan Dan Ketika Saya Melihat Markas Pusatnya Sudah Level 4 Tebakan Saya Jadi Lebih Terperinci Ini Sepertinya Si Babang Satu Darah Di Awal Saya Mengira Antara Si Babang Dantes Yang Peringkat 14 Top 10 Dan Si Babang Satu Darah Dan Ketika Saya Melihat Markas Pusatnya Sudah Level 4 Dengan Cepat Saya Langsung Ini Pasti Babang Satu Darah Karena Dia Sebelumnya Sangat Cepat Sekali Untuk Mengupgrade Markas Pusatnya Level 4 Oke Oke Masih Level 3 Dan Sudah Full Sudah Mentok Disini Sudah Tidak Bisa Memproduksi Babang Pesera Saya Mencoba Menambah Membangun Listrik Dan Pusat Sumber Daya Antisipasi Biar Biar Tidak Ngadat Ketika Terjadi Adu Bacok Dan Unit Kita Luda Semua Itu Pastinya Kita Memperlukan Sumber Daya Lagi Yang Banyak Saya Mencoba Memajukan Hanya Siklon Saja Mengindah Ngecek Sini Ternyata Sedang Proses Pembangunan Pabrik Teng Langsung Saja Ajar Gunakan Boi Keterangan Umum Oke Langsung Terlihat Tadi Lagi Masih Malu Malu Bapak Sumpah Dan Langsung Menara Mall Satu Menara Mall Oke Saya Menajukan Ini Saya Berhasil Mengencurkan Pabrik Teng Lagi Biar Tidak Bisa Memproduksi Unit Oke Dan Tiga Purkoping Ini Pedas Sekali Oke Set Unit Dia Tiga Purkoping Satu Moleh Dua Babang Ini Namun Sangat Buka Sekali Diterogok Karena Memang Keras Sekali Keras Keluarlah Si Babang Kimbai Dan Seperti Kita Dengan Segera Dengan Segera Unit Saya Seludas Simbo Babang Levy Mayday Mayday I'm Hid Tenggian Kuat Tenggian Memang Ini Hero Paling OP Dibanding Solaris Lebih Buk Si Babang Levy Karena Dia Lebih Flexible Untuk Tidak Bisa Terbang Bebang Tiga Meriam Depan Sampai Kanan Kiri Dan Ada Air Defend Plus Ada Mini Sosis Goreng Dia Membawa Sosis Sosis Terbang Sosis Sosis Dibawa Terbang Kemana Kemana Kakek Aniboy Sekali Saya memutusan Untuk Menarik Pasukan Yang Masih Tersisa Tinggal Dua Babang Shiklon Dan Satu Hotress Dua Babang Yevy Namun Disini Malah Papasan Dengan Kedaraan Konvoi Yang Pertama Untungnya Masih Yang Level Pertama Level Kedua Pasukan Konvoi Lebih Banyak Untung Masih Yang Pertama Kita Kembali Ke Base Karena Untuk Serangan Dengan Menggunakan Babang Shiklon Dan Sedikit Babang Hammer Kita Gagal Belum Berhasil Saya Lanjutkan Menggunakan Kombinasi Yang Berbeda Kali ini Saya Menggunakan Kombinasi Yang Unit Darat Lebih Banyak Meskipun Tidak Ada Yang Mark Saya Mencoba Menggunakannya Tidaknya Meminimalkan Kalau masih Mempertahankan Menggunakan Shiklon Babang Sherap Dan Emery Sangat Susah Sekali Tentunya Kalau Agu Batak Langsung Lodas Karena Si Batang Levi Memang Imboy Saya Langsung Memproduksi Taipon Dari Dua Pabrik Lanjutan Saya Masih Proses Upgrade Ke Pabrik Tank Dan Nanti Saya Memproduksi Babang Solaris Meskipun Batang Solaris Saya Hanya Kelas Satu Dan Masih Unyuk Karena Di peringkat 14 Ada Itu Sebenarnya Bisa Mark Solaris Di Kelas Tiga Karena Saya Punya Akun Lain Yang Solaris Di Level Tiga Di Peringkat 14 Namun Di Akun Saya Ini Peringkat 15 Untuk Solaris Masih Kelas 1 Semak Kelas 1 Kurang Namun Lumayan Untuk Headpoint Gede Dan Kali Ini Saya Mencoba Untuk Mengambil Pohon Saja Karena Kalau Berat Itu Kombinasi Lawan Itu Ada Babang Levi Ada Babang Hilly Ada Babang Purkopen Sulit Sulit Bagi Akun Saya Karena Akun Saya Ini Memang Akun Sangat Kurang Di Saya Fokuskan Mark Asal Konsruksi Pusat Sumber Gaya Saya Coba Coba Menggunakan Babang Syaiklon Apakah Ada Babang Hilly Atau Baduang Wasp Yang Bersiaga Disini Mendekat Kepes Kita Coba Lihat Coba Cek Disini Cek Oke Ternyata Kedaraan Convoy Belum Menemukan Cek Lagi Nah Oke Saya Sudah Siapkan Disini Untuk Menyerang Kedaraan Convoy Dan Saya Memutuskan Untuk Mengambil Tohon Saja Oke Sudah Mulai Terlihat Babang Wasp Lanturkan Biar Sekalian Kita Mendapatkan Kotak Rewind Yang Warna Merah Jadi Kita Dapat Double Perhubungan Bisa Memulakan Tohon Plus Dapat Kotak Hady Mode Diam Oke Saya Gunakan Syaiklon Lagi Tahu Ada Babang Levi Mengintai Disini Dengan Mode Intai Ya Itu Berbahaya Tiba Tiba Langsung Menggunakan Ultinya Dua Guri 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 Hancur Semua Unit Kita Oke Babang Solaris Saya Masih Menggunakan Syaiklon Untuk Ngecek Ngecek Kadaan Sert Aman Oke Kita berhasil Untuk Mengambil Pohonnya Cek Babang Syaiklon Babang Syaiklon Oke Ternyata Sudah Terlihat Disini Ada Babang Syaiklon Oke Sama Sama Mundur Guys Sudah Tahu Sepertinya Kemungkinan Pasukan Lebih Banyak Jumlah Pasukannya Lebih Banyak Setelah Kita Menghancurkan Kendaraan Penganggut Pohon Langsung Saya Arahkan Semua Pasukan Kesini Untuk Mendekati Kesini Arah Kesini Untuk Siap Beradu Baco Ini Dua Sudah Terlihat Sudah Terlihat Babang Levinya Iboi Sekali Babang Wasopnya Juga Saya Akan Pancing Levinya Mengeluarkan Ulti Saya Akan Pancing Menggunakan Babang Member Biar Dia Mengeluarkan Ultinya Dan Sudah Sudah Siap Siap Dan Saya Menahan Pasukan Di belakang Karena Sudah Ultinya Saya Langsung Majukan Semua Unit Dengan Moto Patrol Yang Bahaya Ultinya Itu Minisau Sisi Itu Paling Bahaya Luar Raki Ini Kota Adianya Enjol Banyak Sekali Tifon Tidang Kenapa Saya Produksi Banyak Sekali Tifon Karena Kombinasi Unit Lawan Itu Lebih Banyak Unit Terlebih Saya Kuakir Akan Kuimboi Kulukan Dari Batang Levy Akun Saya Saja Peringkat 15 Levy Atanya Baru Mark Kelas Satu Sudah Sering Mengalahkan Akun Akun Super Yang Saya Lawan Ini Akunya Mark Semua Unit Dan Kakak Nya Pun Lebih Tinggi Dari Akun Saya Akun Saya Yang Ingat 15 Saat Ini Kakak Baru 2 Bintang Atau Ketika Saya Menggunakan Ketika Saya Menggunakan Levy Kelas Satu Apalagi Ini Oke Sekarang Saya Akan Mendapatkan Kota Adia Yang Ketua Juga Kalau Berhasil Mencendung Tinggal Mengumpulkan Satu Kohon Lagi Mencendung Mantap Berhasil Kebarakan Si Babang Tipe Untuk Mengambil Kota Adia Yang Ketua Dan Sebenar Lagi Akan Tua Lagi Kedaran Konvoi Disini Kedaran Konvoi Yang Ketiga Dan Tentunya Mempunyai Pasukan Jumlah Pasukan Yang Lebih Banyak Akankah Terjadi Adu Bacok Lagi Oke Kita Tinggalkan Saja Karena Kita Sudah Berhasil Mengambil Kota Hediah Ini Adalah Tiga Kota Kontainer Sumber Gaya Bukan Hediah Tapi Ini Bonus At Perang Isinya 150 Kontainer Sumber Gaya Saya Arahkan Semua Unit Dengan Menggunakan Tombol Pintas Pilih Semua Unit Langsung Arahkan Konvo Yang Ketiga Langsung Incar Kendaraan Pengangkut Pohon Dan Hediah Mata Yang Hidup Prioritas Banyak Sekali Mata 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 11 12 13 13 13 Untuk Mengantisipasi Terutama Babang Levinya Wadar Kita keluar Ultinya Dan Menghancurkan Banyak Sekali Kita Langsung Arahkan Semua Unit Untuk Mengambil Pohon Ultinya Kita keluar Tadi Kita bisa Menggunakan Ulti Lagi Dengan Apa Sebetulnya Sebetulnya Agak Lama Kita Mempunyai Satu Dibidara Dan Sebentar lagi Kita akan Menceteng Pohon Yang Dibidara Makin Tau Dan Misi selesai Pertempuran Yang Menurut saya Seru Karena melawan Akun yang Kuat Akun Super Sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada yang masih penasaran Dengan upgrade Bangunan saya Tadi Saat Pertempuran Kok Bilangnya Bangunannya Kriuk Oke Kalau yang Masih Ragu Ini saya Perlihatkan Dan Seperti inilah Penampakan dari upgrade Bangunan saya Saya itu menang Karena unggul di konstruksi Konstruksinya lebih unggul Ini saya makan Ketika naik rank Pokoknya kejar Konstruksi dan pusat sumber daya Bagi kawan-kawan Yang Masih bingung Yang harus di upgrade Duluan Harus diprioritaskan Ketika naik rank Itu unit dan bangunan Apa saja Nah ini saran dari saya Ini pengalaman saya pribadi Saya itu kalau naik rank Yang saya upgrade Prioritaskan Itu asaul Untuk unitnya Karena asaul itu sangat penting Sebagai modal awal Untuk mencari Kontainer sumber daya Karena kalau asaul kita mark Itu saat beradu bacok Dalam perebutan kontainer sumber daya itu Bisa menang guys ya Kalau melawan sesama vaksi Itu memang lebih berat ya Apalagi yang melawan Kita lawan itu akun super Karena kalau beda vaksi Itu pasti menang Kalau kita mark Ini Ini Dan ini yang saya kejar ya Produksi Yang berhubungan dengan asaul tadi ya Untuk upgrade tanknya Belum Karena satu bengkel saja ini Karena ini hanya akun rekrutan Tidak saya modali seperti akun utama Paling membeli Paket pemula ini ya Biar bisa memutar ulang video Sebenarnya tidak mau saya belikan Paket pemula Sebenarnya saya mau mencoba Menggunakan Mencoba akun free Benar-benar tidak membeli apapun Namun tidak bisa Karena saya itu harus merekam video Tayangan ulangnya Untuk landasannya masih seperti ini Untuk kapalnya juga ini Sebenarnya akun saya Sudah mark di Semua unit bangunan ketika Rank 9 Untuk bangunan pertahanannya Pertahanannya Hanya bunker yang saya upgrade Dikit-dikit ketika sudah naik rank Untuk roket Ini masih bawaan peringkat 9 Untuk air defense building Masih unyu juga Masih bertahan di upgrade peringkat 9 Apalagi instalasi torpedo Oke guys Begitulah Yang bisa saya bagikan Ke kawan-kawan semua Sampai berjumpa di video selanjutnya Saya akan Membuat video tentang Turnamen terbaru Yaitu Turnamen Bleed Untuk video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!